Intro Tanah di wilayah Pegunungan Sangbuah, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tanatoraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sejak beberapa hari terakhir mengalami pergerakan. Membuat ratusan rumah terancam roboh sehingga memaksa warga meninggalkan kampung dan tempat tinggalnya untuk menyelamatkan diri. Tingginya intensitas hujan yang terus terjadi di wilayah Pegunungan Kecamatan Gandang Batu Silanan sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan Gunung Sangbuah yang terletak di Lembang Kaduwaja, Longsor, dan meninggalkan retakan yang cukup lebar. Membuat ratusan rumah warga yang berada di wilayah perbukitan kini terancam roboh. Karena khawatir dengan retakan besar yang berada di puncak gunung, warga yang bermukim di sekitar kaki Gunung Sangbuah, Sabtu 19 Februari 2022, terpaksa mengungsi ke wilayah Kabupaten Enrekang. Wilayah yang saat ini masih aman untuk digunakan menyelamatkan diri dari terjangan longsor yang kapan saja dapat menimpa warga. Ratusan orang yang saat ini mengungsi yakni warga Batu Rewan, Tokkambola, Tanete, dan Sangbuah. Mereka memilih ke wilayah desa Benteng Ala Kabupaten Enrekang dan tinggal di rumah-rumah penduduk yang posisinya aman dari terjangan bencana longsor. Epi, warga Sangbuah mengaku terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman walau tak membawa peralatan apa-apa, karena menurutnya lebih baik menyelamatkan diri bersama keluarga dulu daripada tertimpa musibah tanah longsor. Kedua aja sedang terancam longsor, jadi kami mengungsikan diri di wilayah desa Benteng Ala di sini. Yang dibawa hanya diri saja, barang-barang semua ditinggalkan di rumah, karena buat kami menyelamatkan diri itu yang paling penting dulu. Sementara Johanis Dipin Lading, Kepala Lembang Kaduwaya yang memantau kondisi perbukitan yang mengalami kertakan, menghimbau warga untuk tidak beraktifitas di sekitar kaki gunung, karena masih sangat berbahaya terjadinya longsor dari puncak gunung, sebab saat ini intensitas curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Hanya disiapkan kantor kecamatan sebagai tempat pengusian untuk sementara. Nanti di sana baru dilihat bagaimana, kemudian kalau memang keadaan masih seperti ini, curah hujan masih tinggi, memang dihimbau kepada masyarakat untuk tinggalkan rumah secepatnya. Dari Tanatoraja, Sulawesi Selatan, Tim Jurnal TV mengabarkan.